Intro Saya mencoba ya Bapak Ibu supaya ada nanti bahan praktik berikutnya Oke Saya akan dulu Ini rekamannya sudah jalan Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Adi-Adi Mahatikwa Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita Dan Alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan kelima Yang mana pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang Apa namanya Media pembelajaran berbasis audio Nah kali ini kita akan lanjutkan dengan materi pembelajaran Media pembelajaran berbasis video Sebelum kita lanjut Ya kita boleh mungkin Bapak Ibu menyapa peserta didiknya Menyiapkan agar mengikuti kegiatan Nah anggaplah seperti itu Bapak Ibu Sebagai contoh ya Nanti dilanjutkan saya stop Di bagian ini Ya Nah kita cek hasilnya Di mana tersimpan tadi Nah ini Itu artinya kita sudah melakukan perekaman Bapak Ibu Sisa kita lihat hasilnya Apakah dia masuk Atau tidak Nah kita sebelum syuting beneran itu ya Harus di cek dulu Apakah betul berjalan sesuai apa yang kita inginkan Nah tadi saya meng-settingnya masuk di OBS Rekord Ya kita coba ini ada sudah ada satu file Ya kita coba buka Nah ini hasilnya rekaman Bapak Ibu Pada kesempatan ini kita masuk Suaranya kurang jelas Karena saya pakai di Saya pakai juga di OBS Jadi yang terekam itu Yang lainnya yang ada di layar BBS Sebelum kita lakukan Ya kita boleh ingin Bapak Ibu Serta diri Ini salah Ya artinya Sudah bisa dilakukan Terkait dengan Kerekaman Bapak Ibu Itu artinya kalau sudah kita lakukan disitu Ya sudah Selesai tugas pertama kita Terkait media sebagai sumber belajar Dan itu sudah lumayan Baguslah tampilannya sebelum kita edit Apalagi nanti kalau sudah kita edit Ya mohon nanti diingatkan waktunya Kalau terlalu panjang Ya kita terakhir saja ini Bapak Ibu Saya menggunakan pengedit video Karena kita Anggaplah kita sudah melakukan rekaman Selanjutnya kita akan mengedit Ya video ini Ya di Di mana Di Google Drive yang sudah saya bagikan Itu ada aplikasi Filmora Saya menggunakan filmora yang Apa Menurut saya paling mudah dan cocok Untuk digunakan di semua perangkat laptop Ya Saya mengontohkan mengedit Satu video Karena pengeditannya itu nanti Bapak Ibu Sama saja ketika mengedit video praktik Dengan video sebagai media pembelajaran Hanya bedanya kalau praktik Yang dilakukan di kelas dan seterusnya Dan banyak yang perlu dipotong Ditambahkan dan seterusnya Oke Kita tunggu Membuka aplikasi filmora nya Kalau kita lakukan rekaman di OBS tadi Disetin seperti itu Kita tidak perlu lagi banyak mengedit Persoalan tampilan di filmora Kenapa? Karena tampilan di OBS Hasil rekaman kita tadi Itu sudah lumayan Lumayan bagus tampilannya Dan seterusnya Bisa ya tergantung nanti Bapak Ibu Berkreasi sendiri Mau menambahkan modelnya seperti apa Dan seterusnya Oke Saya cek tadi OBS nya Apa? Filmora nya Ini masih belum Masih proses ya Bapak Ibu Nah Ini ketika sudah muncul Seperti ini Ya biasanya kita menggunakan Rasio Bapak Ibu 16 banding 9 Ya ini Karena kalau yang lain ini Ya terlalu kecil Ada yang tidak cocok dengan YouTube Dan seterusnya Ya kita menggunakan standar ini Lalu pilih new project Ya Maka akan terbuka seperti ini Bapak Ibu Di bagian ini kita akan Apa namanya Bermain di media Titel Transisi Efek dan seterusnya Kemudian di bagian bawah Namanya ada timeline Nah disini kita akan mengatur nanti Memotong dan seterusnya Oke Kita akan menambah ya Bisa digeser ke sini Atau ditambahkan Ini video yang Telah kita Hasil rekaman tadi Seperti ini Kita masukkan Ke filmora kita Seperti ini Nah apakah itu media Sebagai sumber belajar Atau Apa Praktik mengajar Nah ini bisa juga diputar Langsung disini Nah klik dua kali Langsung Diputar di bagian Jadi Tampilannya sudah rapi Bisa kita mau Memotong Nanti yang kita Tidak butuhkan Karena kadang Dalam perekaman Kadang dalam perekaman itu Kita banyak Kata mengulang Atau bahkan Salah ucap Tidak usah khawatir Nanti Dibuang ketika Di Apa namanya Edit Potong ya Nah biasanya Ketika kita Mengedit Bapak ibu disini Itu biasanya Video selalu ada Intro namanya Ya Seperti tadi Di pembukaan video Sebelumnya Ada intro itu Kalau Intronya tadi Misalnya mulai Dari Berjalan Atau Buat sendiri Itu tertera Bapak ibu nanti Apakah ada intro Sekolahnya Atau intro Yang lain Silahkan Digunakan Jika itu Dianggap Sesuai Nah Kemudian biasanya Ada outro Saya contohkan ya Mengimpu intro Dan outro Ya Saya Contohkan saja Dari Apa namanya Youtube Saya Ini ada Intro Biasanya Intro Outro Ya biasanya Di setiap video itu Selalu meminta Begitu Bapak ibu Ada intro Outro Ya atau Pembukaannya itu Video kita Dan penutupnya Video yang Kita berikan Anggaplah ini Sebagai intro Ya saya Tambahkan intro Dulu di bagian Timeline Ya bagian sini Jika ada yang muncul Seperti ini Ini bebas ya Disesuaikan saja Saya biasanya Milih yang 60 fps Tapi kalau Dianggap terlalu berat Bisa 25 fps Oke Nah ini Intronya Setelah itu Saya masukkan Video yang Saya akan edit Ya Oke Ini Kita bisa Kita bisa Cek Ya Ini intronya Oke Nah sudah ada Sudah masuk Selanjutnya Di setiap video Biasanya Bapak ibu Ada namanya Transisi Itu biasanya Menjadi penilaian juga Dalam Video pembelajaran Transisi itu Diberikan Ada Apa Ada Misalnya Dari kegiatan Dari intro Ke Kegiatan pendahuluan Itu biasanya Dikasih seteran sisi Kemudian berikutnya Misalnya Dari Kegiatan pendahuluan Masuk kegiatan inti Biasanya Diantarai lagi intro Dari kegiatan inti Ke kegiatan penutu Diantarai lagi Apa Bukan intro Maksud saya Transisi Sisi Bapak ibu Nah Kita Karena ini Dari intro Ke materi Kita berikan Apa namanya Transisi Caranya Masuk di bagian Ini Bagian transisi Di bagian atas Di bagian sini Ada banyak pilihan Bapak ibu Silahkan nanti Disesuaikan saja Transisinya Yang mau Tampilannya Seperti apa Anggaplah Saya contohkan Ya Pakai yang ini saja Berarti ini Sisa digeser Diklik Tahan Mouse nya Geser saya ke bawah Kita pas Di tengah-tengah sini Di antara ini Kita paskan Lalu kita lepas Nah Ini namanya Transis Kita coba Apakah berjalan Atau enggak Nah Itu ada transisi Nah itu Begitu pula Transisi berikutnya Sama saja Silahkan Bapak ibu Berkreasi Ada banyak pilihan Biasanya di bagian Oke Oke Selanjutnya Misalnya kita Di tengah-tengah Video itu Ada yang Salah Ya Kita cari Pas Posisinya itu Di bagian mana Yang Kita salah ucap Misalkan Ya Misalnya Anggaplah Di menit Apa Di detik Ke Bagian sini Kita paskan Ini Apa namanya Cutnya ini Kita pas Kita mulai Akan memotong Di bagian sini Itu bisa langsung Diklik saja Guntingnya ini Bapak ibu Atau Kita langsung Control B Keyboard Maka juga Akan terpotong Lalu sampai Di mana Kita mau memotong Nah sampai Sini Misalkan Ini Yang tengah mau Dibuang Kita control B Atau klik Gunting ini Nah Setelah itu Kita buang Yang tengah Kita hapus Maka Video yang Salah ucap Tadi Sudah hilang Itu sebagai contoh Oke Supaya nyambung lagi Ya Atau untuk Mempaskan Nanti durasinya Juga bisa Dengan cara Memotong Atau bahkan Mempercepat Sedikit Lalu berikutnya Saya ingin Berikan contoh Bapak ibu Jika dalam Videonya Misalnya Ada yang Mau di zoom Karena itu Dianggap Kata-kata itu Sangat penting Untuk dilihat Oleh Peserta didik kita Kita bisa Memanfaatkan Fasilitas zoom Ya Zoom Ada namanya Zoom in Zoom out Cara men Zoom in Bapak ibu Ya misalnya Kita mau Mulai men Zoom di bagian sini Berarti kita Potong lagi Ya Tapi tidak Dihapus Contohnya Seperti ini Control B Atau cut Gunting Saya Sampai Di menit Ini misalnya 16 Koma Apa ini Itu yang Mau di zoom Ya Control B Seperti ini Setelah itu Langsung Klik Ya Di bagian Sini Ada Tanda Apa namanya Crop Ya Pastikan dulu Videonya yang ingin Di zoom Diklik Lalu Pilih Icon Crop Seperti ini Maka akan muncul tampilan Seperti ini Bapak ibu Silahkan pilih Pen and Zoom Bagian sini Nah Setelah mengklik ini Ya ini kan ada Warna ini Kita mau Zoom yang Judul Misalnya ini Judul Ini bisa Dibesarkan lagi Bapak ibu Khusus yang Judul ini Kita mau Besarkan Jadi ketika kita Memberi materi Kadang ada Materi-materi Tertentu Bapak ibu Butuh Zoom Nah kita Buat Fasilitas itu Seperti ini Lalu klik Oke Bagian bawah ini Ada oke Kita coba Lihat Hasilnya Bapak ibu Tampilannya Di bagian atas Ini Nah ini Langsung ya Selamat tinggal Nah tapi itu Terlalu cepat Ya Kita Pengaturannya Bagus Bapak ibu Ada zoom in Zoom out Kita potong Lagi di tengah Seperti ini Nah sampai Zoom in Kemudian Nanti di akhir Zoom out Ya supaya Itu tidak terlalu Cepat Jalan Oke Nah Setelah itu Yang tengah Lagi ini Kita aktifkan Lalu masuk Di crop Ya Seperti ini Lalu di Bend Ya Kita Klik saja Di bagian bawah Sini ya Mengembalikan Swipe the star End Point Kita klik saja Di bagian sini Lalu klik Jadi otomatis Ini tanda panahnya Ya Sini Lalu Klik Oke Kita Coba lagi Perbedaannya Perbedaannya Oke Cuma ya Terlalu pendek Tadi Potongnya Lalu berikutnya Supaya Zoom out Ya Kita lagi Pilih Yang potongan Terakhir Lalu masuk Di bagian Kita Kembali Ke sini Kita Perlu yang tadi Kemudian Kita Ke Zoom out Nah Ini memang Terlalu cepat Kenapa Karena Potongan Yang saya Zoom tadi Hanya Sekian menit Ya Ini Kalau mau Bagus Ya memang Harus panjang Dari sini Misalnya Ke bagian Ini Terus panjang Durasinya Oke Kita Coba Walaupun Begitu Nah Kembali Ada Perubahan Setelah Nge-Zoom Langsung Berhenti Yang di-Zoom Lalu Kembali Lagi Secara Pelan-pelan Nah Itu Fungsinya Oke Berikutnya Bagaimana Cara Menambah Back Sound Apa Itu Artinya Suara Latar Apa Musik Latar Ya silahkan Masuk di Menu Media Audio Ya ini ada audio Itu bisa Atau di bagian sini ya Media Kita cari Back sound Yang kita inginkan Cuma saya ingatkan Bapak Ibu Back sound Itu Sifatnya Ada yang Berhak cipta Ada yang Tidak Berhak cipta Nah silahkan Bapak Ibu Cari di Youtube Itu yang Tidak Berhak cipta Karena Kalau yang berhak cipta Bapak Ibu Nanti akan Diklaim Oleh Yang Memegang Hak cipta Nah itu nanti Akan diklaim Oleh Youtube Bahwa Back sound Yang Bapak Ibu Gunakan Itu Memiliki Hak cipta Dengan Pemiliknya Siapa Dan seterusnya Jadi kita mencari Yang Tidak Berhak cipta Anggaplah Saya Sound Ya Apa ya Ini saja Sebagai contoh Ya Misalnya seperti ini Saya masukkan Di film Mora Back sound Nah Karena Intronya Tadi Bapak Ibu Sudah punya Back sound Maka ya Kita mulai Sebelum Pas Mulai materi Kita masukkan Back sound Di bagian Kita tarik ke bawah Dan pastikan Sejajar Dengan Dimana Kita mau Memulai Memutar Musik Itu ketika Video kita Oke Cuma yang perlu Diperhatikan Bapak Ibu Disini Jangan Sampai Musik Latarnya itu Lebih besar Dibanding Suara Bapak Ibu Jangan Sampai Nah itu yang perlu Diperhatikan Caranya mengatur Ya dikecilkan Dikecilkan Oke Saya percepa Ya Bapak Ibu Semoga Waktunya Bisa Nah ini Ditambahkan Seperti ini Sambil Didengar Nanti bisa Dikecilkan Di bagian Atas Nanti juga Bapak Ibu Video rekamannya Bikin bisa Dilihat Nanti Ketika mau Diperlajar Nah Setelah itu Ya Sudah Ini kalau Masih Terlalu besar Ya Dikilkan lagi Selamat pagi Selamat pagi Dan yang terakhir Bapak Ibu Ketika ingin memberikan Teks Ya Karena Biasa Oh ini Kegiatan inti Ini kegiatan Pendahuluan Ketika itu Prakti mengajar Ya Bapak Ibu Harus punya Keterampilan Menambah teks Ini terakhir Ya Bapak Ibu Ya Pilih teks Ya Di bagian Sini Kemudian Cari Template Yang dianggap Pas Misalnya Misalnya Ini ya Saya masukkan Teks Di bagian Atas Sini Kalau audionya Tadi Di bagian Bawah Kita lepas Ya Berarti Ada teks Di Apa yang Kita akan Pasang Sebagai Keterangan Bahwa itu Kegiatan inti Misalnya Itu kegiatan penutup Nah Maka akan muncul Tampilan Sop Laini Saya ubah Kegiatan Pendahuluan Oke Ini bisa Dikeser Bapak Ibu Dimana Posisian Tidak Mengganggu Tampilan Yang lain Oke Nah ini Bapak Ibu Bisa ditarik-tarik Ini teksnya Misalnya Kita mau Teks itu Tampil Mulai dari Menit Menit Tiga Misalnya Sampai Menit Dua Eh Menit Empat Dari Menit Tiga Ke Menit Empat Atau Menit Lima Ya bisa Ditarik Sampai Dimana Yang kita Ingin Supaya Nanti Akan Kelihatan Maka Bapak Ibu Itu Mungkin Yang Terakhir Sekali Ya Tentu Menambah Outro Outro Tadi Ada Terakhir Ternyata Ada Ini Outro Nya Bisa Tambah Kemudian Transisinya Dikasih Misalnya Satu Sudah Selesai Selanjutnya S4 Yang terakhir Lagi S4 Bapak Ibu Supaya Videonya Bisa Ditonton Klik Anggaplah Sudah Jadi Semua Pengeditan Bapak Ibu Sisa Klik S4 Bagian Atas S4 Video Kita Ya Apa Nama File Misalnya Praktik Mengajar Oke Dia Tersimpan Di Menu Download Nanti Nah Di bagian Sini Kalau Mau Disetting Lebih Lanjut Silahkan Bapak Ibu Terkait Dengan Apa Namanya Kualitas Ada Good Better Best Saya Biasanya Menggunakannya Best Selanjutnya Setelah Itu Pastikan MP4 Lalu S4 Nah Ini S4 Proses S4 Ini Tergantung Nanti Lama Video Kita Dan Kecepatan Perangkai Yang kita Gunakan Seperti Laptop Atau Komputer Dan Ini Sampai Selesai Kalau Sudah Terrespor Sampai Selesai Bapak Ibu Ini Bisa Ditinggal Ini Misalnya Bapak Ibu Mau Ngopi Silahkan Ditinggal Ngopi Sambil Menunggu Selesai Karena Disini Akan Jalan Sampai 100% Oke Itu Mungkin Saja Yang Apa Yang Saya Sampaikan Tentu Masih Banyak Suaranya Ya 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 Itu Mungkin Yang Ringkasan Ringkasan Terkait Persiapan Pembuatan Video Pengeditan Video Yang Bapak Ibu Akan Lakukan Tentu Saja Masih Banyak Hal-hal Yang Lain Saya Berusaha Untuk Mempersingkat Supaya Bisa Sampai Selesai Itu Saya Kembalikan Ke Ibu Moderator Baik Terima kasih Banyak Diucapkan Kepada Bapak Dokter Suarudin Yang Telah Memberikan Materinya Tapi Bapak Ibu Ini Mohon Maaf Ada Yang Baru Pertengahan Materi Tadi Pak Hamzani Bu Juhaini Absen Sabar Sebentar Absen Sesi Kali Ini Kita Akan Buka Dengan Sesi Diskusi Sampai Jam 11 15 Karena Setelahnya Akan Ada Materi Selanjutnya Bapak Ibu Bagaimana Sudah Mulai Sedikit Pusing Tadi Melihat Tampilan Dari Kiri Kekanan Dari Kanan Kekiri Pertanda Bahwa Bapak Ibu Mengikutinya Kalau tidak ikut Tadi Tidak Pasti Tidak Pusing Amat Atau Tadi Ada Yang Mencoba Katanya Error Di Google Drive Saya Coba Tadi Sepertinya Bisa Mungkin Tadi Ada Tendala Ada 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 Banyak Ini Yang Poin Reset Ada Juga Yang Sudah Menjawab Oh Saya Menggunakan Ini Kain Master Pro Lagi Iya Bapak Tidak Apa-apa Kalau Pro Sudah Kain Master Tadi Sudah Disampaikan Juga Soleh Materi Bahwa Ini Hanya Contoh Salah Satu Dari Sekian Jadi Tidak Harus Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Materi Yang Harus Sesuai Itu Adalah Langkah Langkah Kalau Proses Pengambilan Apa Namanya Gambar Melalui Layar Kemudian Editinya Bapak Ibu Bebas Menggunakan Mau Pakai Yang Kain Master Yang Pro Berbayar Dan Lain Sebagainya Atau Yang Gratis Itu Tidak Ada Kriteria Khusus Yang Dibuat Oleh LPDK Winsa Terkait Hal Itu Tadi Juga Kenapa Yang Dipraktekan Itu Karena Juga Tadi Materi Punya Pilihan Jadi Bapak Ibu Boleh Selain Yang Dipraktekan Boleh Boleh Banget Pak Hansa Ini Yang Nagih Dari Tadi Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat Siang Untuk Ibu Juha ini Terkhusus Buat Bapak Doktor Safaruddin Berkenankan Saya bertanya Bapak Untuk Materi Hari Ini Tadi Saya Sempat Merekam Dari Awal Penyampaian Sampai Akhir Ada Beberapa Poin Yang Pertama Yang Ingin Saya Tanyakan Disana Tadi Dijelaskan Bahwa Ada Dua Jenis Video Yang Mendeskripsikan Bahwa Dia Video Itu Sebagai Sumber Belajar Sekaligus Juga Sebagai Praktik Dalam Pembelajaran Nah Pertanyaan Saya Bagaimana Kita Bisa Membedakan Video Sebagai Sumber Belajar Dan Video Sebagai Praktik Dalam Pembelajaran Bapak Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Berhubung Tampilan Share Screen Tadi Sekaligus Mewakili Teman-teman Ini Bapak Banyak Gambar-gambar Yang kabur Yang tidak Bisa Dipahami Ya Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Kita Bisa Memahami Lebih Lanjut Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Pada Hari Ini Sekian Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Saya Ini Pak Yang Disampaikan Materi Tadi Dua Jenis Video Yaitu Media Sebagai Sumber Belajar Video Sebagai Sumber Belajar Dan Satunya Video Praktik Pembelajaran Sungguh Sangat Jauh Berbeda Tapi Ini Teknis Di Antara Keduanya Apa Saja Yang Harus Ada Itu Bapak Hamzani Nanti Bisa Bahas Lebih Lanjut Di Pertemuan Ketika Pertemuan Kenam Ya Bu Oke Di Pertemuan Kenam Untuk Yang Media Sumber Belajar Oke Kemudian Untuk Praktiknya Nanti Bapak Ibu Teratkan Ketika PPL Dan Juga UKIN Dari Situ Bapak Ibu Sudah Bisa Membedakan Kalau Ini Saya Ya Mungkin Apa Namanya Mewakili Prodik Kalau Menjawab Terkait Dua Jenis Video Tadi Yang Diinginkan Nah Kalau Terkait Teknis Tadi Yang Disampaikan Kalau Gambarnya Kabur Nah Gimana Pak Kalau Misalnya Gambarnya Beberapa Kali Karena Mungkin Pengaruh Jaringan Sehingga Gambar Atau Tulisan Itu Tidak Kelihatan Dengan Jelas Silahkan Pak Langsung Dijawab Malon Baik Terima kasih Pak Hamzani Luar Biasa Dari Madura Ya Dari Madura Kepulauan Oke Pak Baik Secara Ini Ada Dua Yang Ditanyakan Tadi Sekirah Sudah Disampaikan Oleh Terkait Video Dan Video Suaranya Cukup Kecil Dikani Pak Terkait Video Sebagai Sumber Belajar Dan Praktik Tadi Sudah Diberikan Satu Kursi Nanti Akan Ada Materi Yang Akan Membahas Tuntas Seperti Itu Tapi Paling Tidak Gambarannya Adalah Kalau Dia Sebagai Sumber Belajar Berarti Bapak Ibu Merekam Dalam Bentuk Memberikan Materi Ya Rekam Layar Dalam Memberikan Materi Nah Itu Secara Umum Nanti Didalami Di Pertemuan Berikutnya Bapak Ibu Yang Kedua Terkait Praktik Namanya Praktik Berarti Kita Melakukan Video Di Kelas Sesuai Dengan Langkah Langkah Ataupun Modul Ajar Yang Telah Kita Susun Kita Perhatikan Seperti Mengajar Biasanya Bapak Ibu Normal Tidak Ada Perbedaan Mengajar Di Kelas Dan Itu Juga Video Sebagai Sumber Belajar Itu Bisa Dimanfaatkan Ketika Bapak Ibu Mempraktik Mengajar Itu Juga Bisa Dimanfaatkan Nah Itu Secara Umum Terkait Lalu Yang Kedua Bagaimana Bisa Dipahami Memang Bapak Ibu Secara Teknis Memang Ada Beberapa Gendala Misalkan Tadi Ada Yang Kurang Jelas Mungkin Karena Memang Ada Persoalan Teknis Seperti yang Ditampaikan Tadi Tetapi Solusinya Saya kira Ada Banyak Bapak Ibu Yang Pertama Silahkan Berkreasi Sendiri Mencoba Mengata Hati Tanya OBS Tadi Atau Film Moranya Silahkan Itu Tidak Kan Rusak Paling Tidak Kalau Rusak Dianinstall Kemudian Install Kembali Kalau Sudah Merasa Bingung Tapi Kalau Tidak Silahkan Bertanya Lagi Gimana Cara Mengembalikan Dan Bertanyanya Boleh Bertanya Ke Sesama Teman Mentor Misalnya Atau Teman Sejawat Atau Bertanya Ke Youtube Saya kira Banyak Sekali Semua Tergantung Kita Mencari Kata Kunci Untuk Apa Yang Kita Butuhkan Itu Ada Lalu Kemudian Ya Mungkin Solusi Lain Rekamannya Mungkin Terkait Dengan Itu Agar Bisa Lebih Mendalam Lagi Apa Yang Dikerikan Nah Terkait Memang Dengan Aplikasi Saya Kira Tanya Salah Satu Bapak Ibu Silahkan Yang Lain Bisa Digunakan Dianggap Lebih Mudah Menurut Bapak Ibu Itulah Yang Dilakukan Jadi Jangan Mempersulit Diri Harus Seperti Itu Sesuai Itu Berarti Bisa Pakai Aplikasi Lain Boleh Boleh Bapak Ini Ini Hanya Contoh Tidak Mungkin Dari Semua Aplikasi Yang Digunakan Oleh Peserta Atau Mahasiswa Saya Akan Mencontohkan Dalam Waktu Yang Singkat Jadi Bebas Itu Mungkin Tangkapan Untuk Yang Pertama Baik Terima 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 Telah Memberikan Penjelasannya Tadi Ada Yang Pertanya Boleh Pake Canva Pak Canva Tadi Ada Di Salah Satu Icon Jadi Boleh Yang Lain Juga Boleh Sekali Lagi Bebas Mau Pake Software Apapun Boleh Canva Boleh Yang Lainnya Baik Mengedit Boleh Camtasia Dan PPT PPT Kobes Insyaallah Video ini Atau Hasil Rekaman Biasanya Akan Kami Bagikan Ke Grup Atau KWA Grup Bapak Dan Ibu Kalau Terkait Yang Ini Nah Masih Ada Bu Satriani Dari Nrekang Silahkan Ibu Suaranya Ibu Satriani Belum Terdengar Oke Saya Panggil Bapak Sahrim Silahkan Bapak Bu Satriani Mungkin Boleh Dibenahi Dulu Biar Suaranya Bisa Kedengeran Kita Berikan Waktu Kepada Bapak Sahrim Terlebih Dahulu Bapak Boleh Disetujui Saya Meminta Untuk Di Unmute Bapak Bapak Sahrim Dibuka Maiknya Dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Adalah IT kurang Begitu memahami Dan seterusnya Kemudian penampilan tadi memang seperti yang disampaikan Yang pernah yang pertama Kurang jelas Pak Ini hanya sekedar Masukkan atau apa namanya Jadi bagaimana kalau video Pembelajaran hari ini di share di group Jadi kami bisa Belajar untuk Yang mencoba-mencoba Menjelang kami Membuat video pembelajaran Dan video Bahan ajar yang akan kami lalui Kedepannya Mungkin itu Bapak dan Ibu Terima kasih atas Kebaikan Bapak Ibu untuk menanggapi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua Mirip tadi dengan Pak Hansami Nah kemudian katanya Aduh ada ini Tapi Pak Sarin Pakai HP dengan video kan Bisa kan Pak ya Nah itu video Pak Berarti kalau Bapak sudah bisa pakai HP dengan video Berarti sudah jadi Pak Pak itu Meskipun tidak usah khawatir terkait usia Mau 50-60 Yang penting Pak Pak Sarin sudah Bisa klik kameranya Oh berfungsi Sudah mantap Itu Pak Tapi nggak Nyo-nyo di anulah Di share Nopon Kalau permintaannya Pak Sopo yang Ini Ya ya Hayati Jangan Share dulu Pak ya Saya tidak bisa memberikan respon ini Kalau seperti ini Insya Allah bisa Pak Jadi tidak usah khawatir Selagi kamera Bisa di klik Cekrek-cekrek Videonya insya Allah Jadi di hari kesekian nantinya Jadi tidak usah khawatir Ada banyak jalan menuju Menyelesaikan tugas PPG Biar lebih ringan Jangan dipaksa Pak Ya kami saya tahu Senior Insya Allah Pak kami bagi ya Nanti Ini kan kami record Nanti kami bagikan Biasanya melalui WhatsApp Untuk ini mungkin tidak ada dari Dari Pak Untuk dijawab Saya kembali lagi ke Bu Satriani Silahkan Ini Bu Satriani dari NREKA Kalau yang tadi juga ada sama Namanya Satriani Tapi Satriani dari Sinjai Sudah bisa nih Bu Satriani Belum Belum kedengaran boleh Bu Satriani boleh Kalau tidak bisa ketik pertanyaannya di chatbox Bu Biar kami coba Bantu bacakan Ye Baik selanjutnya Bapak Hairul Warisin Ini kalau Bapak Baca namanya Bapak Ini kayaknya saya ingat anak saya Namanya juga Hairul Dari kelas SKI Silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Pak Bapak Barusan Proses Perekamannya Itu menggunakan Filmora Nah bukan Bukan Filmora Pakai OBS Terus tadi Bapak Menggunakan Dua kamera Kamera di laptop Kemudian kamera Eksternal Yang entah itu Apa Berhubungan dengan Laptop juga Atau Merekamnya itu Tanpa Terhubung ke laptop Itu yang saya tanyakan Pak Soalnya Nanti untuk Menampilkan Dua Gambar Satunya Ngambil dari laptop Satunya akan ngambil dari Kamera yang kedua Itu juga terhubung Ke laptop Apa Hanya terhubung Internet saja Pak Itu ya Pak ya Iya Maksudnya Tadi kan Kameranya di depan Ada dua Milik Bapak Ada kamera Yang langsung dari laptop Terus ada kamera Yang lain Seperti itu Oh iya Mungkin Bapak lagi Tadi sempat melihat Kamera yang digunakan itu Ada Kamera laptop Sendiri Kemudian ada Kamera yang Apa namanya Yang dicantolin Gitu ya Pak ya Oh iya Ini mungkin Bisa langsung Dijawab Pak Gimana ini Apakah Kamera yang ada di laptop Itu pakai dua kamera Atau kamera yang tercantol Itu tidak menggunakan kamera Kamera laptop Tapi menggunakan Kamera luar gitu Untuk Supaya gambarnya lebih jelas Silahkan Oke Terima kasih Pak Kairul Warisin Dari Pemekasan juga Iya Yang pertama Pulau Iya Saya memang membahasakan tadi Saya menggunakan dua kamera Dua-duanya kamera eksternal Bapak Karena saya tidak menggunakan laptop saat ini Saya menggunakan PC Jadi dua-duanya menggunakan kamera eksternal Yang dicolok itu Ya Kenapa saya menggunakan dua Karena kebetulan hari ini Saya membawakan materi Sekaligus praktik Satunya kamera yang saya gunakan adalah zoom Kamera zoom Satunya karena saya mau Rekaman OBS Rekaman OBS Supaya gambar saya masuk di OBS Makanya saya pakai dua kamera Andaikan saya hanya menggunakan Hanya ingin melakukan rekaman Tanpa ada zoom yang tertubung ke peserta Maka saya cukup menggunakan satu kamera saja Dan fungsinya kamera Bapak Ibu Bukan sebagai yang apa Perekaman Tapi itu hanya mengenampilkan Gambar Bapak Ibu di OBSnya Ya kan ada tadi gambar kecil di sudut bawah ya Iya Pak Itu fungsinya Untuk perekaman yang lain Itu tidak berhubungan dengan internet Ya Itu offline Bapak Ibu Karena kita sudah download aplikasinya install PowerPoint juga kita gunakan Makanya saya tadi menggunakan PowerPoint Bukan Canva Karena kalau Canva Itu harus online Kalau PPT Itu offline bisa Sehingga dilakukan Nah terkait rekaman layarnya Itu bukan diambil dari Kamera Bapak Itu otomatis rekaman layar dari OBS Tanpa menggunakan kamera Andaikan kita tidak ingin menampilkan Gambar Bapak Ibu di sudut bawah Atau dimanapun Tanpa kamera kita bisa lakukan rekaman Tapi untuk menjamin keaslian Tambah Desainnya bagus Ya paling tidak Gambar Bapak Ibu sudah tampil Nah itu Terkait dengan penjelasan kamera Dan kameranya memang Kalau laptopnya misalnya kurang bagus Kamera bawaan laptop Itu bisa di teknisi dengan kamera eksternal Ya itu juga bisa dilakukan Atau menggunakan kamera HP Tapi itu ya butuh skill lebih lanjut Untuk mengatur Beda kalau kamera eksternal Misalnya webcam ya Atau lainnya Itu bisa langsung Dicolokkan saja Itu secara otomatis Nanti kita memilih saja Yang mana yang mau Begitu saja Pada kebetulan Saya menggunakan Zoom dan OBS Sebagai praktik Supaya Kelihatan ada gambar saya di Zoom Ada gambar saya di OBS Sebagai rekaman Makanya saya Berikan dua kamera Dan dua-duanya eksternal Andaikan saya menggunakan laptop Ya boleh laptop kamera satu Kamera eksternal satu Ya itu mungkin Penjelasan dari saya Baik Terima kasih Pak Khairul Dan Pak Udin Oke Satu lagi Bapak Ibu Yang akan saya berikan kesempatan Untuk bertanya Mengingat waktu tinggal Tiga menit Oke Kalau Bu Satriani Setelah saya masukkan Video pembelajaran Dan saya ingin menghilangkan Suara video itu Gimana caranya Masukkan suara Yang saya inginkan Jadi Dia suaranya Mau di Nonaktifkan Atau dikecilkan Tapi muncul suara Yang dia inginkan Oke Jadi tadi ada caranya Bagaimana Termasuk back sound tadi Yang dimasukkan itu Harus seimbang Kalau Bu Satriani Nanti bisa Lebih lanjut Menonton video ini Oke Nah ada Satu yang Yang belum terwakili Dari mana Kelas Kurdis Kurdis tadi sudah ya Ada Pak Hanshania Kalau tidak salah Ya benar Dari kelas Piki SKI sudah PI sudah Oke Saya Dari Lombok Tengah Bapak Rupawan Rupayan Seloganteng Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Tentu Bapak Doktor Waalaikumsalam Satunya Satunya Sudah terjawab Boleh Bapak Dari Guru Prokailan SKI Namun ada Satu Pertanyaan Pak Doktor Sait Dengan Video Yang kita Edit Di Filmora Apakah Video Yang akan Kita Buat Bisa Kita Rekam Melalui HP dulu Kemudian Kita Nanti Bisa Editing Di Filmora Video Apa Ini Yang praktik Mengajar Pak Ya Kalau Praktik Mengajar Memang Harus Direkam Melalui HP Ataupun Kamera Kamera DSLR Misalnya Atau Kamera Yang Handy Game Itu Memang Harus Direkam Lewat Kamera Kalau Yang Praktik Nanti Bahkan Saya Tadi Sudah Bahasakan Usahakan Jangan Cuma Mengandalkan Satu Kamera Saat Bapak Ibu Praktik Usahakan Lebih Dari Satu Lebih Bagus Lagi Kalau Misalnya Dari Empat Sudut Kenapa Karena Itu Nanti Menjadi Pilihan Boleh Jadi Nanti Ada Kendala Tenis Ibu Sudah Sudah Dilaksanakan Praktik Mulai Dari Awal Sampai Akhir Lalu Ternyata Videonya Atau Memorinya Full Di Satu Kamera Nah Itu Kan Tidak Bisa Tersimpan Lagi Karena Video Itu Besar Kapasitas Yang Dipakai Di Memori Nah Itu Pastikan Bapak Karena Ada Ada Beberapa Yang Dibilang Karena Salah Tadi Misalnya Dibilang Saja Tidak Usah Dimulai Dari Awal Lagi Tapi Dimana Terakhir Salah Dimulai Lagi Dari Situ Supaya Tidak Berulang Dari Awal Nanti Bapak Ibu Dipotong Potong Untuk Menyambungkan Atau Membuang Yang Salah Tadi Begitu Penjelasannya Bapak Ibu Beda Kalau Yang Media Sumber Belajar Itu Cukup Melakukan Rekaman Layar Dari Tidak Cukup Melakukan Rekaman Layar Apakah Itu Tadi Menggunakan Kampas Menggunakan OBS Menggunakan Filmora Menggunakan Yang Lain Itu Bebas Bapak Oke Itu Tadjapan Dari Saya Baik Terima Kasih Waktunya Sebenarnya Sudah Luar Tapi Pemateri Yang Kedua Sementara Priteri Terlebih dahulu Saya Izin Sedikit Ya Kalau Dimbacakan Ada Kalau Aplikasi Yang Digunakan Tadi Ada Dua OBS Dan Filmora Apakah Tidak Bisa Jika Menggunakan Satu Aplikasi Saja Kalau Ini Mungkin Terkait Tidak Teknis Saya Bisa Langsung Sampaikan Untuk Satri Jadi OBS Yang digunakan Itu Adalah Untuk Merekam Layar Kalau Filmora Yang digunakan Tadi Itu Adalah Untuk Mengedit Video Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Apakah Tidak Bisa Kalau Menggunakan Satu Aplikasi Saja Kalau Ibu Praktik Terus Dari Videonya Tadi Yang Barusan Disampaikan Mengambil Gambar Menggunakan Kamera Atau HP Nah Itu Di Edit Misalnya Di Filmora Di Ya Di Filmora Kalau Rekam Layar Kan Bapak Ibu Tidak Rekam Layar Bukan Misalnya HP Terus Direkam Seperti Ini Tidak Tapi Rekam Layar Secara Langsung Yang Tadi Dipraktikan Adalah Menggunakan OBS Kemudian Ada Dari Nur Faisa Dufik Atau Durasi Video Sepertinya Tadi Ada Tampilan Kalau Saya Tidak Salah Bu Pak Durasi Video Baik Media Maupun Praktik Atau Media Sebagai Sekian Durasinya Pasti Akan Di Warning Setiap Kali Bapak Ibu Melakukan Briefing Dengan Penyelenggara Begitupun Dengan Bapak Ibu Dosennya Oke Apa Bisa Menggunakan Kanvas Saat Merekam Video Bisa Pak Baik Ibu Baik Sempari Menunggu Prepare Halo Mbak Jun Sudah Sudah Aman Alhamdulillah Kita Oke Saya ucapkan Terima kasih Pak Safaruddin Atas materinya Hari ini Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai Pada penghujung Untuk yang Pemateri Pertama Terkait Editing Tadi Kemudian Tag video Dan seterusnya Nah Saya Mewakili Panite yang Bertugas Mengaturkan Terima kasih Yang sebesar Besarnya Kepada Pemateri Kita pada Di sesi Yang pertama Di siang Hari ini Saya Terima kasih Pak Safar Cukup Untuk materi Kita yang Pertama Jika ada Hal-hal Yang Bapak Ibu Nanti Ingin Tanyakan Boleh Misalnya Melalui Chat Karena Di sini Tidak bisa Terjawab Secara Secara Keseluruhan Dan Apabila Ada Misalnya Mau Minta Boleh Request Oh Pak Saya Kepengen Minta Tutorial Cara Tadi Ngeganti Background Di Film Mora Dan sebagainya Silahkan Langsung Chat Di Akun Channel Sartimedia Di Beberapa Video tutorial Terkait Editing video Dan lain sebagainya Jadi Bapak Bapak Ibu Silahkan Boleh Chat Melalui Akun Channel Beliau Kalau ada Hal yang Mau Direquest Sekali Lagi Sampaikan Baik Cukup ya Terima kasih Banyak sekali lagi Boleh Ditutup dulu Baik Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Atas Tentu saja Saya Menyadari Apa yang Saya Sampaikan Tentu saja Tentu saja Maksimal Pahami Oleh Bapak Ibu Tentu saja Karena Kepatitas kita Waktu kita Tentu saja Terbatas Tidak Masuk pada Persoalan-persoalan Teknis yang Lebih Dalam Lagi Sehingga Memang Itulah Adanya Untuk Perjemuan Kita hari ini Dan Intinya Jangan Pernah Berhenti Bapak Ibu Untuk Sampai Disini Tetapi Silahkan Merekreasi Jual Tana Dengan Sebagai Macam Kuber Dari Terkait Siapa Yang telah Kita Dapatkan Informasinya Pada hari ini Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kehilapan Dalam Bapak Ibu Kurang Lebih Jam Saya Akhiri Dengan Ucapan Alhamdulillah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih.